Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 5 September 2003. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk pagi ini kami merasakan hari yang indah, hari yang baru Tuhan menuntun kami agar kami dapat mempergunakan hari-harimu dengan baik. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Kami datang bersekutu dengan Tuhan agar firmanmu ini bisa menjadi pedoman dan penuntun dalam hidup kami untuk melalui hari-hari Tuhan yang masih anugerahkan kepada kami anak-anakmu. Iya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu. Amin. Pembecahan kita pada saat ini terambil dari keluaran pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakanlah kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di Mesir. Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung, budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawainmu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah-marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Musa kepada Firaun, tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu, bukan karena Raja berbaik hati. Sembilan tulah ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi. Sebagaimana tita Tuhan, ketika tulah kesepuluh yang amat mengerikan itu disampaikan, Firaun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Firaun terus menolak sampai mengalami kondisi keras hati atau keras kepala. Kondisi tak bisa lagi bertobat atau berubah pikiran. Penolakan Firaun, Penolakan Firaun dibiarkan Tuhan sebab ia mau mengatakan bahwa pembebasan dari perbudakan adalah karya Allah semata. Bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebajikan pemerintah dan bukan karena Firaun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Firaun merasa kalah. Bahwa Allah sembahan mereka tak dapat menahan kuasa Allah. Sejak awal Allah telah mengatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerahnya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur berkembang biak sebagai budak di Mesir itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang Sang Raja yang telah membesarkan dan membuatnya sukses menjadi seorang penting di kerajaan. Allah sendiri menghendakinya dan tak ada yang bisa menghalanginya. Bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dihidupi dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang. Ingatlah bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja menyatakan kehendaknya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa dan atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu kebaikan hati sesama selalu dilihat dalam cakra wala kemurahan Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur atas pimpinanmu bagi kami semua. Kami telah mendengar dan merenungkan firmanmu pagi ini. Tuhan tolonglah kami agar firmanmu itu dapat menerangi hati kami. Bapak dalam sorga, dengan sukacita bersama Tuhan, kami serahkan rumah tangga dan keluarga kami ke dalam tanganmu. Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan dan perjuangan anak-anak kami di dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan. Tuhan berkati kami semuanya. Kami berdoa segenap anggota jemaatmu di jemaat Bethlehem. Tolong mereka semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berdukacita Tuhan hiburkan, yang bersukacita sempurnakan sukacitanya. Ya Tuhan, tolong pemerintah kami berkati dalam tugasnya dan lindungi negara kami, Ya Tuhan. Hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasihmu. Ini kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Demikian ibadah kita, syukur kepada Tuhan atas kasih pertolongannya menyertai kita semua. Terima kasih telah menonton!